Intro Saya dalam perjalanan di Sulawesi Tenggara meliputi wakatobi, bau-bau, buton, kendari dan dari wilayah yang menurut saya wow indah luar biasa ini saya menyampaikan serial inspirasi komunikasi suami istri zaman ini berubah luar biasa dan semuanya berubah lalu ada orang bertanya kepada saya Pak Jarod gimana kalau pasangan saya tidak berubah wow bagus banget dong berarti awet muda oh gak begitu pak umur sih tambah tua muka sih tambah tua cuma kelakuannya itu loh yang tidak berubah tetap aja seperti anak-anak kayak bujangan aja gak menikah gimana menghadapi pasangan yang seperti ini oke kita akan bahas dalam inspirasi kali ini menghadapi pasangan yang tidak berubah di zaman yang berubah bagaimana menghadapi pasangan yang tidak berubah di zaman yang berubah ini pasangan saya pak Jarod dia seperti anak kecil ya main game aja hobinya dijalankan setiap hari dia gak peduli dengan tagian listrik dengan anak sekolah SPP uang pangkal bagaimana dia tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dia hanya mau bersenang-senang saja seperti anak kecil di usianya yang sudah dewasa laki-laki seperti anak kecil sibuk dengan hobinya main game gak tanggung jawab kemungkinan itu adalah pelarian dia lari dari masalah lari dari tanggung jawab tapi kenapa dia lari mungkin dia pernah gagal atau dia tidak dihargai nah istrinya gak menghargai istrinya ambil keputusan karena istrinya mungkin yang dagang yang punya duit yang berkarier lalu suaminya seperti ditolak akhirnya daripada gak bahagia tertolak dia lari larinya dalam bentuk game atau bisa juga emang kecanduan emang game itu asik jadi dia seperti orang hanyut sebenarnya maka bijaksana adalah kalau kita menolong dengan cara menariknya dari tenggelam dalam game tapi gimana cara menariknya coba berikan dia tanggung jawab itulah dia Pak dia gak punya tanggung jawab gak ada tanggung jawabnya berikan dia tanggung jawab yang bisa misalnya ibu punya usaha punya bisnis punya toko nah suami ini dikasih tanggung jawab apa yang kira-kira dia memang pas dengan temperamen dasarnya dia orangnya gak suka berpergian coba misalnya dikasih tugas bikin pembukuan atau ngontrol barang ngecek jumlahnya wah dia gak teliti dalam hal itu ah coba kalau gitu kalau dia gak teliti mungkin dia orangnya seneng jalan-jalan suruh ngantar barang gitu ya ngantar ke sana ngantar kemari wah senang dia ya sekali-sekali mungkin kadang lama banget mampir Starbucks ngopi dulu jangan dimarahi dulu gitu ya dia sudah mencoba untuk mulai mau maka nanti kasih tugas yang lebih banyak supaya gak sempat mampir atau malah dimotivasi kalau kamu sudah selesai 5 tempat ini mau mampir Starbucks ngopi di Cafe Bin atau manapun mereknya lah gitu ya pokoknya mampir boleh gitu ya jangan begitu mau nolong dimarahi yang gak mau nolong lagi waduh pak dia kalau ngantar bilang sakit pinggang dia bilang pusing oh dia berarti bukan orang yang cocok dengan pergi ke sana kemari dia bisa cocok dengan yang lain mungkin dia suka depan game suka depan komputer juga nah mungkin dia promosi online bikin promosi di Facebook, Instagram, segala macem coba lihat kemampuan pasangan Anda dari apa yang dia mampu apa yang dia suka berikan tanggung jawab karena hidup Anda masih lama Anda akan masih menikmati atau tersiksa dalam jangka yang panjang saya lebih menyarankan menikmati jangka yang panjang karena itu latih pasangan Anda menjadi teman hidup teman dagang teman bisnis teman mengurus segala macem urusan yang memang harus diurus dan caranya tarik libatkan mulai dengan hal-hal yang dia suka memang ini seperti kayak punya anak gitu ya tambahan gitu ya tapi memang kita harus berjiwa besar untuk membina pasangan kita karena nanti kita juga yang menikmatinya ketika dia bertambah dewasa atau kita bisa menjadi teman hidup yang sepadan dan kita menikmati dunia ini bersama-sama karena itu latihlah teman hidup Anda pasangan Anda inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Buton salam dasyat luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati